Nur Ikhlas dari Kepri, pengabdian pertama bekerja BPS Natuna di ujung negeri, prestasi, pegawai teladan, cengajen, lulusan komlak. Nur Ikhlas juga membangun hubungan yang baik dengan pemerintah daerah, audiensi bupati hingga gubernur, pembina resa cantik hingga menjadi dosen statistik. Aktif di masyarakat, rajin menulis menebar manfaat. Suami dari Lita Rosyada dan ayah lima anak ini dikenal ceria dan semangat, sering menjadi MC dan motivator berbakat. Selamat pagi, 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 luar biasa. Nur Ikhlas memiliki komitmen sendiri kepada BPS. Ia menyebutnya dengan BPS asli. A, adaptif. Perubahan itu pasti terjadi. Kita nggak bisa nolak perubahan sikap yang terbaik. Sebagai insan BPS, kita adaptif terhadap perubahan. S, sederhana. Pekerjaan BPS itu banyak banget. Makanya perlu kita sederhanakan. Gimana cara menyederhanakannya? Dengan bekerja dalam tim kolaboratif. L, lincah. Saat ini, era distribusi teknologi sangat luar biasa. Kalau nggak lincah, kita ketinggalan. I, inovatif. Kenapa perlu inovatif? Karena kita perlu memunculkan gairah dalam bekerja. Menurut senang dan bangga dengan terpilihnya Saudara Ikhlas. Mendukung Saudara Nur Ikhlas sebagai instan statistik teladan. Salah satu motivator yang selalu menginspirasi kami. Priorisipin waktu, etos kerjanya sangat tinggi. Mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Nur Ikhlas sebagai wakil BPS Provinsi Gepri untuk instan statistik teladan se-Indonesia. Doa dukungan kami semua akan selalu menyertai. Semoga sukses menjadi instan statistik teladan tingkat nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!